Ya, masih terkait video viral, kali ini adalah video amatir saat seorang siswi SMP berseragam pramuka di kota Palopo, Selesi Selatan, dipukuli beramai-ramai oleh beberapa siswi lainnya. Ya, orang tua korban penganian ini pun melapor ke polisi. Sebuah video viral berdurasi 28 detik memperlihatkan seorang siswi dianyayau masal. Kerudung korban sampai terlepas oleh ulah beberapa siswi lainnya. Beruntung ada seorang ibu yang menghentikan aksi penganian itu. Belakangan diketahui korban berinisial SP dan beberapa pelaku merupakan siswi salah satu SMP negeri di kota Palopo, Sulawesi Selatan. Aksi penganian itu terjadi saat sepulang sekolah pada 15 Oktober lalu. Akibat penganian itu, korban menerita luka mar. Orang tua korban yang ditemui pada Selasa mengatakan, telah melapor ke polisi dan berharap agar laporan tersebut segera ditindak lanjuti. Kepalanya masih terasa pusing. Bahwa akus sebelah kanan agak tidak bisa dikerahkan. Harapan saya yang mengundang-undang ini prosesnya yang kami harap itu memang polisi bisa menyelesaikan. Tentunya persoalan hukum. Sementara itu, kasat reskrim Polres Palopo, Ibtu Ahmad Rizal membenarkan laporan penganian itu dan mengamankan empat pelaku penganiayaan. Pelaku ini semuanya adalah pelajar. Motifan pelaku ini ada kesinduan. Ada kesindir. Jika terbukti bersalah, pelaku akan dikenakan pasal 80 ayat 1. Junto 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang penembungan anak dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara. Embriya Saifudin, Kota Palopo, Sulawesi Selatan Angin puting-beling yang terjadi di halaman sebuah sekolah dasar di Bekasi, Jawa Barat membuat panik para siswa dan guru. Sementara puluhan penonton sepak bola beramburan melamatkan diri lantaran lapangan sepak bola desa Daka Polewali Mandar tiba-tiba diterjang banjir. Gelungan angin puting-beling yang bergerak kencang di halaman sekolah membuat sejumlah siswa sekolah dasar Karangsegar 1, Desa Karangsegar Pebayuran Bekasi, Jawa Barat, panik, berhamburan, menyelamatkan diri. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi yang dikonfirmasi selasa siang, puting-beling itu terjadi di tiga titik di halaman sekolah pada Senin Siang. Pusaran terbesar diperkirakan berdiameter 1,5 meter. Peristiwa tersebut disusul dengan hujan ras yang melanda wilayah tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun sejumlah orang tua mengaku khawatir kejadian serupa kembali terjadi. Di situ kecil, terus kan mati, pindah lagi, terus ngebul ya, terus ketiganya ke dia, Pak. Di situ. Itu ada di mana, Bu? Ada di situ, yang besi. Seorang pria warga desa Tapango, Kabupaten Polewalimandar, terekam kamera memanjat pohon untuk menghindari banjir yang merendam rumahnya, mencapai ketinggian 2 meter. Rumah sang pria pun miring akibat terjangan arus banjir. Sementara itu, puluhan penonton sepak bola berhamburan menyelamatkan diri saat lapangan sepak bola di desa Dhaka tiba-tiba diterjang banjir. Pertandingan pun terpaksa dihentikan. Video yang beredar luas di media sosial ini diketahui terjadi Sabtu lalu. Di konfirmasi selesai siang, Asrul Staf Camat Tapango mengatakan, banjir mencapai hingga 2 meter dan menerjang 5 desa di kecamatan Tapango. Sedikitnya 20 rumah warga rusak dan puluhan kepala keluarga masih terisolir akibat akses jalan yang terputus diterjang banjir bandang. Tim Liputan, CNN Indonesia